Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel mas asyikin official Oke setelah sekian lama saya tidak mengupload video reaksi ya teman-teman kali ini saya akan mencoba mereaksi kembali sebuah video yang tentunya sedang hangat-hangatnya ya teman-teman ya coba deh simak ya videonya saya reaksi dari channelnya Masdeti Syek Yadi kita semua bersama-sama ya kalian bisa bacakan bannernya seleksi Tilawatil Quran jadi acara Tilawatil Quran acara melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran diisi dengan hal-hal seperti ini persis juga yang terjadi dua tahun yang lalu ada ada yang lebih parah lagi ini acara Tilawatil Quran dipakai buat Dugan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beberapa hari ini viral sebuah acara seleksi Tilawatil Quran di dalamnya itu menampilkan seorang wanita joget-joget dengan back sound musik India Astagfirullah hal-hal lazim ini acara gimana konsepnya dan yang seperti ini selalu aja terjadi di Indonesia ya tentunya ini harus kita kritisi harus kita kecam agar tidak dianggap sebagai hal yang biasa jangan sampai hal-hal seperti ini dinormalisasi di negara kita karena sekali lagi saya tegaskan ini bukan satu kali terjadinya sudah banyak terjadi seperti ini di Indonesia Coba kita simak dulu ya videonya sebagai bukti pembahasan nanti kita kalau nggak tampilin videonya malah dikira fitnah gitu ya kan banyak satu yang suka komen-komen wih wahabi nih Dodi Sefri Adini wahabi fitnah nih Oke kita liatin nih ya kita perlihatkan nih videonya musiknya ya ciri khas banget nih India ya ya mungkin ini terinspirasi dari orang-orang perindahan Indonesia dan versi islami mungkin ya perindavan versi Indonesia ini jelas banget punya silahatil kurang kalian bisa bacakan benarnya seleksi tilawatil quran jadi ini acara tilawatil quran terus apa hubungannya antara tilawatil quran dengan acara cukit-cukit seperti itu ya teman-teman ya kan ini aneh banget ya teman-teman Oke lanjut lagi ya Quran acara melantunkan ayat-ayat suci Alquran diisi dengan hal-hal seperti ini kacau 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 bener-bener India banget ya lagunya biasanya golongan-golongan seperti ini tuh selalu ngaku paling ahlus sunawal jamaah paling as wajah katanya sebenarnya teman-teman yang pantas menyandang status ahlus sunawal jamaah adalah orang-orang yang memegang sunnahnya Rasulullah yang senantiasa berada pada sunnahnya Rasulullah ya kalau kita lihat dakwah dakwah da'i yang selalu mengatakan kembali kepada Alquran dan sunnah itu dakwahnya dari da'i da'i manhat salaf jadi sebenarnya yang bener-bener ahlus sunawal jamaah ya mereka yang selalu mengembalikan dirinya kepada Alquran dan sunnah bukan malah membuat amaliyah-amaliyah baru buat acara-acara tilawatil quran tapi isinya joget-joget seperti ini cap bumbum cap bumbum jadi India banget nih ya dengerin India banget lagunya bener-bener kayak perindavan ya hal ini sudah ada yang mengklarifikasi dan sudah ada pihak yang meminta maaf teman-teman ini viralnya di Facebook saya taunya itu dari Facebook juga ada yang memberikan informasi ke saya nah ini dia klarifikasinya saya langsung bacakan ke bagian intinya aja ya teman-teman apa yang terlihat di video itu bukanlah perlombaan melainkan hanya hiburan di sela acara oh jadi joget-jogetannya itu hanya hiburan di sela acara tilawatil quran ya tetep aja salah lah gak boleh seperti itu ya acara tilawatil quran kok diisi joget-joget yang kedua klarifikasinya panitia yang terdiri dari pemuda montong mas dan karang taruna lapak timur siap membuat video klarifikasi dan permintaan maaf ya artinya mereka sudah ngaku salah karena siap membuat klarifikasi permohonan maaf klarifikasi yang ketiga kegiatan STQ ini bukanlah kegiatan di bawah nanguan LPTQ melainkan murni kegiatan PHBI desa setempat saja oh gitu ya nah selalu saja ya setelah viral baru akhirnya sadar bahwa perbuatan itu salah dan mau meminta maaf ya selalu saja begitu ya tunggu viral dulu kalau gak viral ya udah mereka gak akan minta maaf mereka akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran dan dinormalisasi persis juga yang terjadi buat tahun yang lalu ada yang lebih parah lagi ini acara tilawatil quran dipakai buat dugem teman-teman saya tuh sampai berpikir seawam apa sih mereka itu masa gak bisa membedakan antara acara tilawatil quran dengan acara dangdutan atau sebenarnya mereka paham cuman ya ingin memuaskan nafsunya ya melakukan dugem-dugem seperti itu laki-laki perempuan agar terlihat halal akhirnya dikemaslah acara tilawatil quran nah acara ini seperti yang saya katakan tadi ini dua tahun yang lalu dan mereka itu meminta maaf pada akhirnya setelah video ini viral teman-teman ya saya gak perlu sebutkan daerahnya lah ya kalian bisa lihat sendiri lah ya karena sudah ada keterangan juga ini daerahnya dimana nah kalian bisa baca sendiri ya keterangan astagfirullahaladzim 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 susah dikembang gitu ya balongannya dari pelenggan-pelenggan itu ya tahu kan kisahnya kaum Nabi Lut itu kenapa sampai diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena menormalisasi kemaksiatan menganggap kemaksiatan itu adalah hal benar dinormalisasi semuanya berbondong-bondong melakukan kemaksiatan itu akhirnya Allah murka dan mengazab jangan sampai kita juga diseperti itu kan oleh Allah na'udzubillah nah ini lihat masih ada yang pakai kopi ya semuanya lah masih pakai kopi ya masih pakai baju takwa lalu joget-joget begitu ada yang tua ada yang muda sama semuanya dimana akal berfikirnya gitu loh makanya saya bilang ini seawam apa sih mereka gitu kan cerita di videonya ya ini kembali lagi saya bilang saya ingatkan ya ini video udah lama 2 tahun yang lalu dan pada akhirnya setelah viral meminta maaf artinya apa teman-teman kejadian seperti ini tuh memang sudah sering terjadi di negara kita tunggu viral dulu baru minta maaf kenapa nggak pada saat acaranya berlangsung di-stop dan mereka itu dihukum dan disuruh minta maaf tunggu viral dulu tunggu ada yang mengecam dulu beberapa tahun yang lalu juga pernah terjadi ini membagongkan juga ada seorang Korea melantunkan Al-Quran seorang wanita gitu ya sedang tengah-tengah baca Al-Quran gitu melantunkan Al-Quran ada laki-laki yang nyawer di atas pentas Astagfirullah jadi memang bener-bener mereka menganggap bahwa acara tilawatil Quran itu ya hiburan biasa seperti pada umumnya boleh joget-joget boleh nyawer gitu ya laki-laki nyawer perempuan gitu ya Astagfirullah yang kayak gini nanti kalau kita ingatkan kita kritisi marah-marah wah ini garis keras lah wah ini apa ini itu Astagfirullah Anda lihat orang kafir di luar sana mereka dengan kebenciannya menistakan Al-Quran ada yang menginjak Al-Quran ada yang membakar Al-Quran mereka menistakan Al-Quran dengan kebenciannya tapi di sisi lain ada umat Islam yang ngakunya paling ahlusun nawal jamaah malah menistakan Al-Quran dengan kebodohannya giliran dikritisi marah-marah padahal dalam Al-Quran itu Allah sudah tegaskan bahwa orang-orang beriman itu jika disebutkan nama Allah bergetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah kuat imannya nah seharusnya acara tilawatil Quran begitu menambah kuat keimanan kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran nama Allah disebutkan bergetar hati kita bukannya maka menambah kemaksiatan acara tilawatil Quran tapi menambah kemaksiatan astagfirullah ya Allah semoga keritikan ini bisa membuat teman-teman yang sudah terjerumus dalam kelompok-kelompok seperti itu bisa sadar saya jadi ingat fatwa surah pemus kita ketemu lagi di video berikutnya subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini teman-teman ya kejadian itu ya itu sudah terjadi berkali-kali ya teman-teman ya setiap tahun itu pasti ada gitu ya dari yang dari pertama itu yang tilawatil Quran dipakai untuk berdugem juga ada kemudian ada yang tilawat kemudian ada yang nyawer gitu kan ada yang tilawat dipakai untuk juga berjogit-jogit kayak gitu ya jadi kayak gitu ya teman-teman ya sungguh miris sekali ya teman-teman ya oke ya kiri-kiri tutupnya ya video reaksi kita kali ini ya semoga dapat menjadi belajaran buat kita semua dan dapat menghindari dan lebih mem apa namanya memancing kita untuk lebih mau lagi semangat lagi untuk belajar ilmu agama yang benar ya dan memahami agama tersebut dan mengamalkannya tentunya ya bukan hanya sekedar tahu tetapi juga dipahami dan diamalkan oke terima kasih telah menonton barfala film terima kasih telah menonton